Kembali lagi ke Bendungan Lolak di Bolaang Mengondoh. Presiden Jokowi Dodo meresmikan pengoperasian Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mengondoh, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari. Jokowi menjelaskan pembangunan Bendungan Lolak menelan biaya investasi senilai 2 triliun rupiah, sedangkan untuk kapasitas tampung mencapai 16 juta meter kubik. Ia berharap dengan beroperasinya Bendungan Lolak dapat menjadi solusi pengendalian banjir di Kabupaten Bolaang Mengondoh. Selain itu, Bendungan Lolak diharapkan juga dapat mengatasi masalah pengelolaan sumber daya air dan pengairan sawah sebanyak 2.200 hektare yang ada di wilayah tersebut. Kita harapkan produktivitas padi di Bolaang Mengondoh menjadi meningkat, menjadi naik, sehingga jangan hanya berpikir untuk Sulawesi Utara. Di sini mungkin sudah surplus, tetapi bisa dibawa ke provinsi yang lain yang masih defisit produksi pedas. Saya kira kita harus melihat ini secara makro Indonesia. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jumlah Bendungan di Indonesia yang mencapai 292 sangat jauh jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia lain. Dengan semakin banyak pembangunan infrastruktur seperti Bendungan, membuat Indonesia dapat mengelola sumber daya air lebih efektif, serta mengurangi resiko bencana alam. Tim kantor berita antara mewartakan.